Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya di channel Yukata ID. Pada video kali ini, saya akan mentutorialkan cara membayar hiuran tagihan BPJS kesehatan melalui aplikasi BRIMO. Oke, teman-teman buka dulu aplikasi BRIMO-nya ya. Oke, saya sudah berada di aplikasi BRIMO. Untuk membayar tagihan BPJS, kita klik lainnya untuk melihat menu yang lebih lengkap. Kita scroll ke bawah. Nah, di bagian hiuran dan donasi, di sini ada menu BPJS. Kita klik BPJS. Setelah itu, kita klik pembayaran baru. Pilih jenis BPJS. Di sini ada tiga pilihan, BPJS kesehatan, BPJS tenda, dan BPJS ketenaga kerjaan. Kita klik BPJS kesehatan. Di bawahnya itu, masukkan nomor pembayaran. Nah, di sini ada angka 88 sebanyak 5 kali. Lalu di bawahnya itu ada tulisan, masukkan 11 digit terakhir nomor kartu BPJS Anda. Nah, masuknya itu seperti ini. Anggap saja nomor BPJS teman-teman seperti ini. 0, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, anggap saja seperti ini. Jadi, yang kita masukkan itu adalah 11 digit terakhir. Jadi, seperti ini yang kita masukkan. Nah, ini sudah 11 digit ini ya. Oke. Jadi, seperti itu maksudnya 11 digit terakhir. Jadi, saya masukkan dulu di sini ya, 11 digit terakhir dari kartu BPJS saya. Oh iya, di sini yang dimasukkan itu boleh siapa saja ya. Yang penting ada dalam kartu keluarga kita. Boleh pakai nomor BPJS-nya ibu, ayah, adik, atau kakak. Boleh-boleh saja. Di sini, saya pakai nomor BPJS saya ya. Jika sudah terisi nomor pembayarannya, teman-teman klik lanjutkan. Maka akan muncul info tagihan. Di sini nominal yang harus dibayar adalah Rp105.000. Biaya admin Rp Endol. Lalu, ada nama pelanggan juga. Pastikan nama pelanggannya itu sudah benar ya. Terkadang nama pelanggannya di sini nggak selalu nama kita. Kadang-kadang juga nama ibu atau nama ayah. Pokoknya nama yang ada di dalam kartu keluarga kita yang masuk dalam BPJS kesehatan begitu ya. Lalu ada ID transaksi, institusi, keterangan, lokasi. Oke, pastikan itu sudah benar. Lalu kita klik bayar. Di sini sumber dananya adalah pakai rekening dari Bank BRI. Kita klik bayar. Oke, transaksi berhasil. Nah, dengan begini tagihan iuran BPJS kesehatan kita sudah terbayarkan. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Dadah. Dadah.